Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 51. Ye Ukilin memapahnya kembali ke sisi meja, Jin Yuan Bao hendak duduk, namun begitu pantatnya menyentuh kursi, ia langsung merasa kesakitan. Kenapa? Apa bangku itu ada pakunya? Dengan tegang Ye Ukilin segera memburu ke depan dan bertanya. Menurutku, kau yang tubuhnya kaku ini harus banyak berlatih, sambil berbicara Ye Ukilin menirukan gerakan seorang lelaki kekari yang sedang berkelahi. Coba lihat aku, kalau saja dari kecil aku tak berlatih silat, hari itu aku mana bisa memacu kuda hingga mencongklang seperti gila, menempur sepasukan pengawal dan menarikmu dari gerbang neraka. Kau sedang berbicara tentang apa? Wajah Jin Yuan Bao nampak kebingungan. Ye Ukilin langsung seperti bola kempes, namun setelah itu ia menepuk dadanya sendiri. Ah, betul, aku akan menulisnya untuk kau bakal, akan tetapi, selanjutnya. Setelah mengambil kuas tulis, Ye Ukilin berhenti, huruf ksuan dalam jiang ksia oksuan bagaimana menulisnya? Aku tak bisa menulis memacu kuda hingga mencongklang. Dengan gelisah Ye Ukilin meremas kertas itu menjadi sebuah bola dan melemparkannya ke lantai, setelah itu ia kembali mengambil selembar kertas dan dengan serius menulis. Sambil tersenyum Jin Yuan Bao memperhatikan Ye Ukilin dari samping. Setelah beberapa saat, Jin Yuan Bao membaca kertas yang diberikan oleh Ye Ukilin kepadanya, sudut-sudut matanya berkedut, di atas kertas itu tak hanya tertulis huruf-huruf, namun juga terdapat gel gambar manusia, kuda, golok dan lingkaran, benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Jin Yuan Bao menunjuk ke sebuah gambar orang yang berkuncir, ini siapa? Itu aku, Ye Ukilin menunjuk dirinya sendiri. Kau. Gambarnya sangat mirip. Yang berdiri di sebelahnya ini siapa? Jelas kau, Ye Ukilin menunjuk Jin Yuan Bao. Aku? Mana mirip sedikit pun denganku? Kau apakah tidak membuat kesalahan, aku seorang tuan muda yang ganteng dan anggun seperti ini, kenapa bisa dirusak olehmu menjadi seperti ini? Ayo gambar lagi. Sekarang kita bukan sedang membicarakan apakah gambar-gambar ini mirip atau tidak. Aku ingin bercerita tentang tindakan kepahlawananku padamu. Lihatlah baik-baik, ini aku, dan itu kau, Ye Ukilin menunjuk ke gambar orang berkuncir yang menunggang kuda, sambil menunjuk gambar itu, Ye Ukilin memperagakan gerakan berkuda, sekaligus memberi penjelasan. Melihat Ye Ukilin berbicara sambil mengambar, diam-diam Jin Yuan Bao tertawa. Aktingmu sangat bagus, begitu melihatnya aku langsung mengerti. Ye Ukilin menghembuskan napas lega, nampaknya aku masih cukup lihai. Jin Yuan Bao memandang lingkaran-lingkaran di atas kertas sambil mengerutkan dahinya, lalu berkata, dari mana kau tahu bahwa meriam itu akan meledak? Ada orang. Jin Yuan Bao menunjuk kertas, gambarkanlah. Ada orang yang menyisipkan sehelai kertas dari sela-sela pintu, di kertas itu tertulis ada orang yang ingin membunuh Jin Yuan Bao dengan ledakan. Sambil mengambar Ye Ukilin berbicara, karena tak bisa menulis huruf ZHA yang berarti meledak, ia terpaksa hanya bisa menulis ada orang yang ingin X Jin Yuan Bao. Sudut-sudut Mace Jin Yuan Bao berkedut, membunuh dengan palang? Tentunya maksudnya membunuh dengan ledakan ia. Kembali bertanya, kau hendak mengatakan bahwa ada orang yang memberi tahu umum. Ye Ukilin segera mengangguk. Apakah kau melihat orang itu? Dengan wajah tak tahu apa-apa Ye Ukilin menggeleng. Saat itu, Afu masuk, Saufuren, Wisma Jiang mengiring orang untuk menengok Anda. Keluarga Jiang, Ye Ukilin merasa agak heran, persilahkan ia masuk. Seorang pelayan wanita setengah baya masuk. Hormat pada Jin Sao Ye dan Saufuren. Ye Ukilin tahu bahwa ia adalah orang kepercayaan Nyonya Jiang, maka ia segera bertanya, dan yang dikirim ke sini untuk apa? Nyonya menyuruhku datang untuk menyampaikan sesuatu pada Saufuren. Ketika berbicara, ia melirik ke arah Jin Yuan Bao. Ye Ukilin merasa bahwa kalau mereka menghindari Jin Yuan Bao, perbuatan mereka itu akan mengundang kecurigaan. Lagi pula, Jin Yuan Bao sedang tak bisa mendengar, sehingga mereka tak perlu menghindar. Tak apa-apa, telinga tuan muda terluka, sekarang ia tak bisa mendengar. Kau langsung bicara saja. Setelah itu seng pelayan barulah berkata dengan lega, Nyonya berkata, akhir-akhir ini di sekitar Wisma Jiang ada orang-orang yang mencari tahu tentang tetangga masa kecil Nona. Nona Xwer, Nyonya sudah menyuruh orang-mengusir orang-orang itu. Nyonya minta agar Nona selalu bersikap dan berbicara dengan hati-hati di rumah mertua, jangan sampai mempermalukan Wisma Jiang. Siapa tahu akan ada orang yang mengawasi Wisma Jiang dan Jiang lagi, kalau Nona tak dapat bersikap tenang di Wisma Jiang, Nyonya akan terpaksa melibatkan diri dan datang ke Wisma Jiang untuk berbicara dengan ibu mertuamu, dan secara pribadi mengurus Nona. Tentu saja Ye Ukilin mengerti maksud Nyonya Jiang, hatinya terkesiap, namun setelah itu ia menenangkan diri, ia merasa seakan sedang berjalan di tepi jurang yang dalam. Aku sudah mengerti, mohon agar Nyonya Jiang tenang, setelah ini aku pasti akan berhati-hati. Paling baik demikian, hamba minta diri dahulu. Setelah berbicara, seng pelayan mengundurkan dirinya. Jin Yuan Bao terus mendengarkan dari samping dengan tenang, ia jauh lebih memahami politik daripada Ye Ukilin, begitu mendengar perkataan itu, ia amat terkejut. Ternyata ada orang lain yang mencurigai identitas Ye Ukilin dan Jiang Xiaoxuan, dan hendak mengambil keuntungan darinya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, namun buku-buku jari tangannya yang memegang cawan teh rat-rat mulai menjadi pucat. Saat itu, Afu kembali berlari masuk, tanpa mengetuk pintu ia langsung berkata dengan cepat, Sao Ye, ada orang datang dari istana, Nyonya menyuruh Anda ikut menerima tiptah kekaisaran. Jin Yuan Bao tertegun, ia hendak berdiri, namun ia memandang ke arah Ye Ukilin dan tetap duduk. Ye Ukilin cepat-cepat mengambar seorang kasim yang memegang tiptah kekaisaran, Jin Yuan Bao berlagak baru saja menyadarinya dan segera mengikuti Afu keluar. Di aula utama Wisma Jin, Nyonya Jin telah memimpin semua orang berlutut, Jin Yuan Bao cepat-cepat memburu ke depan dan berlutut di sisi Nyonya Jin. Setelah Li Gonggong yang membawa tiptah kekaisaran melihat bahwa semua orang telah hadir, ia berkata dengan lantang, mohon agar Nyonya Jin menerima tiptah kekaisaran. Nyonya Jin segera berkata, hamba siap. Putra Mahkota Pemangku Kekuasaan Negara memerintahkan agar Nyonya Jin segera menyelidiki peristiwa peledakan, lalu menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan agar duduk perkara peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas. Tertanda, Yang Mulia. Nyonya Jin bersujud dan berkata, hamba telah memahami tiptah yang mulia dan akan mematuhinya. Silahkan berdiri. Nyonya Jin menarik Jin Yuan Bao agar bangkit, para pelayan berpencar dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Li Gonggong berjalan menghampiri Nyonya Jin dan berkata dengan suara pelan, keluarga Jin diberi tugas mengawasi pabrik senjata karena Yang Mulia mempercayai keluarga Jin, akan tetapi keluarga Jin sendiri hampir tewas terkena ledakan di pabrik senjata. Peristiwa ini tak hanya membuat keluarga Jin kehilangan muka, namun juga menyangkut Yang Mulia dan Putra Mahkota, bahkan seluruh pejabat sipil dan militer di istana pun akan memperhatikan bagaimana Ibu Suri menangani masalah ini. Selain perintah Ibu Suri, Putra Mahkota juga mengutusku untuk menyampaikan sebuah pesan rahasia. Silahkan Gonggong berbicara, Nyonya Jin segera berjalan mendekat. Li Gonggong melihat ke sekelilingnya untuk memastikan bahwa tak ada orang yang menguping, lalu baru berkata dengan suara lirih, kalau sampai terjadi sesuatu pada Jin Yuan Bao dan pabrik senjata ditarik kembali, tak ada jaminan bahwa pabrik tak akan jatuh ke tangan pangeran kedua. Hal ini akan menimbulkan keributan yang sulit dihentikan, pangeran kedua akan membawa pasukan berkodanya menyerang Yang Mulia. Kalau pabrik senjata sampai berada di tangan pangeran kedua, situasi akan sulit ditebak. Putra Mahkota berulang kali menegaskan, bahwa masalah ini harus segera diselidiki sampai tuntas sehingga pabrik senjata dapat digenggam meraterat. Hamba mengerti, masalah ini memiliki banyak implikasi, rumit dan sulit dipecahkan, terima kasih Gonggong karena telah mengingatkan hamba. Melihat sisa-sisa meriam besar di atas meja, dengan tak paham Yew Kilin bertanya, Yuan Bao, untuk apa kau menyuruhku mengambilnya? Akan tetapi Jim Yuan Bao seakan tak mendengarnya, ia memperhatikan setiap bagian meriam itu dengan seksama sambil berpikir keras. Bagaimana aku bisa sampai lupa bahwa kau tak bisa mendengar, dengan kesal Yew Kilin mengetuk kepalanya sendiri, aku akan pergi mengambilkan teh untukmu. Setelah berbicara, ia berbalik dan keluar dari kamar dalam. Sambil tersenyum Jim Yuan Bao memandangi punggungnya, setelah sosoknya menghilang, ia kembali menunduk dan mempelajari gambar meriam itu dengan seksama. Pada saat yang sama, ia berulang kali membelak-balik dokumen yang ada di sampingnya. Ternyata begitu, Jim Yuan Bao mengambil kuas tulis, lalu membuat sebuah titik di moncong meriam, selain itu ia juga menimbang berat peluru meriam yang belum meledak dengan tangannya. Garis tengah peluru meriam itu satu ci dua fen, garis tengah moncong meriam jenderal berbaju merah juga kira-kira sama ukurannya. Jenderal berbaju merah adalah meriam terbaru yang dibuat oleh pabrik senjata, jika pada saat dicoba untuk pertama kalinya meriam itu meledak, hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, lagi pula peristiwa itu dapat ditimpakan kepada seorang bawahan. Agui, Anda berkata bahwa dalam upacara pelantikan cuan muda akan menyulut meriam dengan tangannya sendiri? Kalau sebelum menyulut meriam moncong meriam belum dibersihkan secara sempurna, misalnya kalau dalam moncong meriam ada benda asing, setelah disulut meriam akan meledak dan membunuh cuan muda Jim Yuan Bao yang baru saja mengambil alih ke pengurusan pabrik. Tanda petik. Ternyata peristiwa ini sudah direncanakan dengan seksama. Jim Yuan Bao mengerutkan keningnya, ia mengelus-elus peluru meriam yang berwarna hitam legam itu, kalau ada orang yang menyabot meriam sehingga terjadi sesuatu, pangeran kedua akan segera menggunakannya sebagai alasan untuk membuat masalah. Pangeran kedua. Begitu berpikir sampai di sini, Jim Yuan Bao merasa hawa dingin menyergap dari segala penjuru. Yeu Kilin yang membawa teh panas masuk, lalu menaruhnya di sebelah kiri meja Jim Yuan Bao seperti biasanya, ketika ia sedang hendak keluar, Afu masuk dan melapor, Sao Ye, Sao Furen, Liu Gongzi datang. Biao Ge datang, saat ini Yeu Kilin telah sadar bahwa Jim Yuan Bao tak menyukai Liu Wen Chao, akan tetapi setelah berpikir sejenak, ia kembali berkata, cepat persilahkan ia masuk. Ia memandang Jim Yuan Bao, mengambil kuas tulisnya, lalu menulis huruf Won di atas kertas sambil menunjuk keluar. Jim Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu menutupi benda-benda di atas meja dengan sebuah gulungan lukisan, sambil membawa tehnya, ia mengikuti Yeu Kilin keluar. Liu Wen Chao masuk sambil membawa dua kotak obat, Biao Di, aku membawakan sedikit obat untukmu. Sambil berbicara ia berjalan mendekati Jim Yuan Bao. Jim Yuan Bao hanya minum tehnya saja dan tak bereaksi. Melihatnya, Liu Wen Chao memanggilnya dengan semakin keras, Biao Di, aku membawakan obat untukmu. Jim Yuan Bao masih tak bereaksi. Telingamu belum sembuh, Liu Wen Chao memandang ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin mengangguk-angguk, masih tak bisa mendengar. Ai, aku benar-benar berharap agar kau dapat sedikit lebih cepat sembuh, aku seorang diri mengurus begitu banyak masalah di Wisma Jain dan pabrik senjata. Beberapa obat ini sangat berhasiat untuk memulihkan pendengaran. Wajah Liu Wen Chao nampak penuh penyesalan. Yeu Kilin menerima obat itu, terima kasih Biao Ge. Tak usah sungkan-sungkan, Liu Wen Chao memandanginya, ia merasa agak bersalah dan berkata, beberapa hari yang lalu, kabarnya kau dikurung oleh Yuan Bao di rumah Abu, kau telah menderita, seharusnya aku datang menenggukmu, tapi waktu itu aku sedang sibuk mempersiapkan upacara. Tanda petik. Yeu Kilin segera tersenyum dan berkata, kami hanya bermain main. Jangan dianggap sungguhan. Coba lihat, kau selalu membelanya, seulas senyum muncul di wajah Liu Wen Chao. Biao Ge, masalah itu sudah berlalu, tak usah mengungkitnya lagi. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana ia dapat begitu kejam padamu. Jin Yuan Bao minum tehnya dengan acuh-ta'acuh, percakapan itu seakan sama sekali tak mempengaruhinya. Akan tetapi, sambil berbicara, Liu Wen Chao memperhatikan reaksi Jin Yuan Bao. Ku rasa ia tak bermaksud jahat, lagi pula, kalau kau sekarang memarahinya, ia tak dapat mendengarnya. Sebenarnya, aku berharap ia dapat mendengarnya, aku hendak menanyai adik sepupuku yang sejak kecilanku dan keras kepala ini, sebenarnya apa yang dipikirkannya Liu Wen Chao mengawasi Jin Yuan Bao, memperhatikan reaksinya, dengan sengaja ia memperkeras suaranya, bagaimana ia bisa mengirim istrinya sendiri ke rumah habu. Kalau aku menjadi dia, aku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jin Yuan Bao menahan diri, berlagak sama sekali tak mendengar. Aku memahami maksudmu, beberapa hari ini suasana hati Yuan Bao tak berbaik, sekarang sudah tak apa-apa. Yeu Kilin merasa agak tak senang melihat sikapnya. Tapi ia bukannya juga ingin mengambil ksue R sebagai selir Liu Wen Chao memandang Yeu Kilin dengan heran. Ku rasa ia tak akan menyinggung hal itu lagi. Kau begitu percaya padanya, Liu Wen Chao melirik Jin Yuan Bao, aku sangat memahami adik sepupuku ini. Karena kau menentang maksudnya untuk mengambil selir, ia mengirimmu ke rumah abu. Dari mana kau tahu kalau klak ia tak akan melakukan perbuatan yang lebih luar biasa lagi? Kalau aku tak percaya padanya, hari ini aku tak akan duduk di sini, tak peduli klak ia akan melakukan apa, ia adalah suamiku. Yeu Kilin berkata dengan perlahan. Mendengar perkataan itu, hati Jin Yuan Bao terasa hangat, tanpa terlihat, sudut-sudut bibirnya terangkat. Liu Wen Chao memandang Yeu Kilin, aku benar-benar tak tahan melihatmu menderita, kalau kau mendapati dirimu berjalan di jalan yang salah, berpalinglah selama masih ada waktu. Dia oge, aku tak berencana untuk berpaling, Yeu Kilin mengerutkan keningnya, kita tak usah membicarakan hal ini, bagaimana? Baiklah, kalau kau tak suka membicarakannya, aku tak akan mengungkit-ungkitnya. Liu Wen Chao berlagak baru saja teringat akan sesuatu, lalu bertanya, oh, ya, bagaimana kau bisa tahu bahwa meriam itu akan meledak sehingga membahayakan Yuan Bao? Oh, kenapa menanyakan hal ini? Sekarang Yuanya memberiku perintah untuk menyelidiki peristiwa ini, aku tak bisa mengabaikan petunjuk apapun, kami harus memberi penjelasan kepada yang mulia. Ada orang yang menyisipkan selembar kertas untukku, dan juga membuat kebakaran serta membuka gembok sehingga aku dapat berlari keluar, dengan runtut dan rinci Yeu Kilin bercerita. Oh, ya? Kalau begitu, apakah kau melihat dengan jelas siapa yang membantumu itu? Tangan Liu Wen Chao agak gemetar. Aku tak melihatnya. Bagaimana dengan kertas itu hilang? Hilang. Benar, Yeu Kilin mengangguk. Saat itu aku sedang buru-buru menyelamatkan orang, di tengah jalan kertas itu hilang entah di mana. Kejadian ini benar-benar aneh. Liu Wen Chao melirik Jin Yuan Bao, Baiklah, kalian beristirahatlah dengan baik. Kuharap Biao dicepat sembuh dan setelah itu memperlakukanmu dengan baik dan tulus, aku minta diri dahulu. Setelah berbicara, Liu Wen Chao berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tepat pada saat ia berbalik, jubah panjangnya tersingkap di tiupangin dari balik pintu, belati tujuh bintang yang tergantung di balik jubahnya berkilauan dan tertangkap oleh Mace Jin Yuan Bao. Seketika itu juga, pandangan Mace Jin Yuan Bao terpusat padanya. Siang itu, Wong Kiang datang untuk menjenguk Jin Yuan Bao yang sedang sakit, Jin Yuan Bao pun mencari alasan untuk menyuruh Yeu Kilin pergi. Setelah itu, Wong Kiang barulah maju dan melapor, sesuai dengan perintah bos, kami telah pergi ke Mace Han untuk menyelidik. Memang benar-benar ada orang yang datang ke Mace Han untuk bertanya-tanya tentang keadaan Nyonya Yeu. Apa yang hendak mereka ketahui, Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya. Identitas Nyonya Yeu, Wong Kiang berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara pelan, mereka tahu bahwa Nyonya Yeu telah tinggal di Mace Han selama 20 tahun lebih, dan mempunyai seorang anak angkat, namanya Yeu Kilin, namun akhir-akhir ini ia sudah tak ada di Mace Han lagi. Jin Yuan Bao berpikir untuk beberapa saat, lalu mengangguk-angguk, baik, kalau begitu, bagaimana keadaan Nyonya Yeu sekarang? Aku meminta saudara-saudara dari Lius Han Men yang berada di sana untuk mengawasi tempat Nyonya Yeu, namun ketika mereka bertanya-tanya, orang-orang itu sudah pergi. Selidiki Jilang Xiaoxuan, dan selidiki Nyonya Yeu, tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui identitas Yeu Kilin, Jin. Yuan Bao berpikir keras, lalu berkata pada dirinya sendiri, hanya mohon orang-orang di sana untuk menjaga keselamatan Nyonya Yeu tidaklah cukup, kadang-kadang kau dan Mazong sendiri juga harus pergi ke sana untuk menengoknya. Wong Kiang tak memahami maksudnya, maka dengan herania bertanya, bos, masalah meriam yang meledak sedang hangat-hangatnya, tapi kita malahan mengirim orang ke Embe Ishan untuk mengawasi seorang Nyonya, apakah kita tak melalaikan hal penting karena mengurus sesuatu yang remeh-remeh? Orang yang hendak membunuhku dengan ledakan dan yang mengirim orang untuk menyelidik di Embe Ishan adalah orang yang sama, jari telunjuk Jin Yuan Bao mengetuk meja, dan orang itu berada di sisiku. Di sisi Anda, Wong Kiang amat terkejut. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, orang yang memberi informasi rahasia itu adalah orang Wisma Jin, maka orang yang hendak mencelakaiku itu pasti ada di Wisma Jin juga. Lagi pula, belati tujuh bintang adalah sebuah benda pusaka yang jarang terlihat, bagaimana Liu Wan Chao dapat memilikinya? Kecuali, kecuali apa, wajah Wong Kiang nampak tak paham. Wajah Jin Yuan Bao nampak makin tegas, lawan di hadapanku jauh lebih kuat dari iangku bayangkan, mereka tak hanya ingin membunuhku, melainkan juga ingin mendapatkan Wisma General, dan juga pabrik senjata. Wong Kiang mendadak menarik napas karena terkejut, Bos, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini bukan suatu masalah yang dapat dicampuri oleh Liu Han Men, dengan perlahan Jin Yuan Bao berjalan ke sisi jendela dan memandang Ye Ukilin yang sedang memetik buah di taman untuknya, Wong Kiang, sekarang kau kembali dulu, kalau ada perkembangan baru, cepat lapor padaku. Baik. Bos, jaga dirimu baik-baik. Wong Kiang menjura, lalu mohon diri. Jin Yuan Bao memandang sosok Ye Ukilin yang sedang melompat-lompat dengan riang, makin lama wajahnya makin suram, kalau orang yang hendak mencelakaiku dan orang yang menyelidikimu adalah sama, langkah mereka berikutnya tentunya adalah membongkar identitasmu. Mereka sudah menebar jaring, kau tak boleh duduk di sini menunggu maut. Ketika Ye Ukilin mendorong pintu dan masuk ke kamar, ia terkejut. Di dalam kamar, meja telah dipenuhi berbagai hidangan yang indah dipandang, beraroma wangi dan rasanya lezat. Di antaranya sebagian besar adalah makanan-makanan kesukaannya. Di sudut-sudut kamar telah dinyalakan berbatang-batang lilin, apinya bergoyang-goyang dan berkelap-kelip, namun tak terlalu terang, membuat suasana menjadi hangat dan romantis. Jin Yuan Bao sedang membelakanginya, tanpa bersuara ia berdiri di sisi meja, sedang merapikan peralatan minum di atas meja, sama sekali tak menyadari keberadaan dirinya. Dengan tergila-gila Ye Ukilin memandang punggungnya, ia merasa bahwa seketika itu juga, bumi dan langit menjadi sunyi senyap, seakan hanya ada mereka berdua. Duk, duk, jantungnya melompat-lompat, pipinya samar-samar merona merah. Ye Ukilin perlahan-lahan berjalan ke arahnya, dengan perlahan ia memandangi telinganya, profil wajahnya, dan bulu matanya yang panjang. Ia memandanginya sambil berjalan, namun tak menyadari bahwa kakinya menubruk sebuah bangku kayu yang keras. Iyeo! Gelembung keromantisan yang mempesona itu pun kontan meletus, Ye Ukilin segera berjongkok dan mengosok-gosok ujung jari kakinya yang sakit, barusan ini ia kenapa, kenapa bisa sampai tak melihat bangku hongmu yang begitu besar, Iyeo! Jari! Kakinya pasti akan bengkat. Karena kesakitan, air metu berlinangan di rongga metu Ye Ukilin. Kau kenapa? Begitu mendengar suara keras, Jin Yuan Bao segera melangkah ke sisinya dan memapahnya, lalu dengan penuh perhatian bertanya, kau tak apa-apa? Aku tak apa-apa, sambil mengelus-elus kakinya, tanpa banyak pikir Ye Ukilin menyeletuk, setelah itu ia tertegun dan menengadah memandangnya, dari mana kau tahu. Jin Yuan Bao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Begitu melihat ekspresinya, Ye Ukilin langsung tersadar, dengan girang ia bangkit, kau bisa mendengar. Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Kau benar-benar dapat mendengar. Sejak kapan? Baru saja. Sebenarnya Jin Yuan Bao tak berencana untuk memberitahunya. Bagus sekali. Akhirnya telingamu sembuh juga karena kegirangan Ye Ukilin melompat, namun setelah itu ujung jarinya tertubruk dan ia pun meringis kesakitan. Melihatnya, Jin Yuan Bao tersenyum, lalu menariknya masuk ke dalam pelukannya, dengan serius ia memandangnya, baiklah, jangan terlalu bersemangat. Coba lihat, beberapa hari ini telah terjadi berbagai peristiwa, kau menjadi kurus. Wajah Ye Ukilin memerah. Sebenarnya, tak bisa mendengar ada manfaatnya juga. Dengan tak mengerti Ye Ukilin memandangnya. Dalam keadaan tenang aku dapat memikirkan banyak hal. Kau memikirkan masalah apa, Ye Ukilin merasa amat heran. Jin Yuan Bao menariknya hingga duduk, ia tersenyum, di bawah kilau cahaya lilin, pandangan matanya berbinar-binar bagai terang bintang-bintang, Apakah kau pernah berpikir, bahwa ketika kau menerjang ke arahku sebelum meriam meledak, kita berdua dapat bersama-sama terkenal ledakan? Sama sekali tak terpikir olehku, Ye Ukilin merasa agak jengah dipandangi seperti itu olehnya, akan tetapi kalau kau meledak bersamaku kau akan mendapatkan keuntungan, di langit kita akan berubah menjadi sepasang biyini yao, di bumi menjadi setumpuk abu. Hahaha, apakah kau benar-benar tak takut mati? Tentu saja takut, senyum mengembang di wajah Ye Ukilin, namun setelah itu ia menunduk dan berkata dengan terbata-bata, tapi aku lebih takut kau mati. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao merasa hatinya tiba-tiba panas membara, ia mengenggam tangan Ye Ukilin erat-erat, pelupuk matanya memerah. Yuan Bao, hari ini kau kenapa? Ye Ukilin merasa ia agak aneh dan dengan hati-hati bertanya. Aku sangat baik, Jin Yuan Bao cepat-cepat mengubah sikapnya, ia pun tersenyum dan berkata, ayo minum arak. Ye Ukilin mencium-cium arak itu, ternyata arak itu adalah arak guihua yang paling disukainya, seketika itu juga ia tersenyum manis dan hendak menuang arak itu. Biar aku saja, Jin Yuan Bao menghalanginya, menuangkan secawan penuh arak untuknya, lalu menaruhnya di hadapan Ye Ukilin. Dengan agak terkejut Ye Ukilin memandang Jin Yuan Bao, wajahnya makin merah, hatinya terasa hangat, kau belum memberitahuku hari ini hari apa. Apakah harus merayakan sesuatu? Jin Yuan Bao tersenyum, untuk kau yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, untuk telingaku yang sekarang bisa mendengar lagi, hari ini adalah milik kita berdua, bagaimana? Setelah berbicara, ia kembali menuangkan secawan arak untuk dirinya sendiri. Selamanya Ye Ukilin belum pernah melihat Jin Yuan Bao yang begitu lembut dan penuh perhatian seperti ini, ia merasa agak pusing, akan tetapi tanpa banyak pikir lagi, ia segera menenggak arak di cawannya hingga tandas dan hendak minum lagi, akan tetapi tak nyana Jin Yuan Bao menghalanginya. Kenapa? Sebelum Ye Ukilin sempat menyelesaikan perkataannya, tanpa disangka-sangka Jin Yuan Bao membungkuk, mengulung bibir Ye Ukilin, lalu meminumkan arak yang manis dan pedas dalam mulutnya sendiri itu kepada Ye Ukilin. Ketika Ye Ukilin sedang terpana, rasa pedas telah menyebar dalam mulutnya, setelah itu, bibir dan lidah Jin Yuan Bao pun ikut bercampur di dalamnya, secara naluriah Ye Ukilin menelan arak itu, setelah itu, dari mulut sampai ke kerongkongan, sampai ke dada, sampai ke perut, semuanya panas membara. Arak Wihua jelas tak sebegitu keras. Bibir Jin Yuan Bao dengan enggan meninggalkan bibirnya sendiri, namun pandangan matanya masih terpaku di wajah Ye Ukilin. Saat dirinya memandanginya, ujung-ujung bibirnya samar-samar terangkat, seakan sedang tersenyum nakal. Ye Ukilin langsung berlagak marah, kau ini sedang apa melakukan upacara minum arak bersama di malam pengantin. Apa? Ye Ukilin tercengang, sudah menikah setengah tahun tapi masih ingin minum arak pengantin bersama. Akan tetapi, ia merasa hatinya amat manis dan segera bergurau, apakah di malam pengantin kau belum cukup minum arak? Hari itu kita sudah minum lebih dari cukup, namun aku belum pernah dalam keadaan sepenuhnya sadar minum arak pengantin. Hari ini kita akan memperbaiki keadaan itu. Oh, Ye Ukilin menunduk, lilin merah di samping jendela menyemburkan latu, cahaya lilin bergoyang-goyang, dan dirinya mengigit bibirnya sendiri. Mereka berdua lalu mengobrol, setelah makan beberapa suap, hati Ye Ukilin terasa panas, ia minum secawan arak, namun setelah itu tak menelannya, lalu ia menyorongkan mulutnya ke arah Jin Yuan Bao. Cahaya lilin berkelap-kelip, menyelimuti mereka dalam seberkas cahaya keemasan. Dengan sungguh-sungguh neto Jin Yuan Bao menatapnya, wajah Ye Ukilin dipenuhi lembayung merah, di bawah cahaya lilin nampak amat mempesona, mau tak mau membuat mulut Jin Yuan Bao terasa kering. Otak Jin Yuan Bao terasa panas, ia menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat, mengulung bibirnya yang mungil dengan tanpa ampun, lalu dengan sekuat tenaga, seakan ia seseorang yang telah lama kehasan di padang pasir, menghisap arak dalam mulutnya. Tubuh Ye Ukilin gemetar, seakan jiwanya telah ikut dihisap olehnya, perlahan-lahan, selagi bibir dan lidahnya dibelit olehnya, dengan lemah sia amruk dalam pelukannya. Sedetik kemudian, Ye Ukilin tiba-tiba menirukannya dan bereaksi membalasnya. Jin Yuan Bao terkejut, matanya mendadak terbelalak, otaknya kosong, namun Ye Ukilin justru makin mengambil inisiatif untuk menghisap dan membelit bibir dan lidahnya. Jantungnya melompat dan napasnya bertambah cepat, rasa pusing dan lemas itu bagai ombak air laut, gelombang demi gelombang datang menyerang, menerjang ke dalam hati Ye Ukilin. Tubuh yang lembut dan sudah akrab dengannya itu dengan samar-samar memancarkan wangi tubuhnya yang khas, Jin Yuan Bao tak dapat menahan diri untuk tak merabah dadanya yang empuk, ia seakan sedang menyentuh adonan yang sedang meragi. Ia pun tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tak cukup, seperti ini tak cukup. Tangannya meluncur ke bawah mengikuti lekak-lekuk tubuhnya, dengan perlahan jatuh di pinggangnya, di sana, untuk beberapa saat, tangannya membelai-belainya, lalu tiba-tiba mengangsur dan menarik ikat pinggangnya. Seakan menyadari maksudnya, tubuh orang dalam pelukannya menjadi gemetar. Justru getaran itulah yang memanggil akal sehatnya kembali, Jin Yuan Bao tiba-tiba mendorongnya, lalu menghirup udara dingin yang timbul di antara mereka ke dalam paru-parunya, tanpa wangi tubuhnya yang lembut, dirinya dapat menenangkan diri. Kenapa? Pandangan Matthew Yew Kilin penuh rasa bingung, ia seakan masih tenggelam dalam suasana di antara mereka barusan ini dan sama sekali belum tersadar. Maafkan aku, aku seharusnya tak berferbuat seperti ini, Jin Yuan Bao berusaha sekuat tenaga mengendalikan dirinya, lalu perlahan-lahan membantu Yew Kilin mengikat kembali ikat pinggangnya yang telah terurai. Akan tetapi, tak nyana, sebuah tangan mungil yang hangat menutupi tangannya sendiri, untuk sesaat Jin Yuan Bao terdiam dan memandanginya. Yew Kilin menundukan kepalanya dalam-dalam, rona merah di wajahnya menyebar sampai ke telinganya, aku-aku. Bersedia. Tubuh Jin Yuan Bao terguncang, dengan heran ia memandangnya, perlahan-lahan, sinar metu itu berubah menjadi perasaan cinta yang mendalam, namun dalam cinta yang mendalam itu, terkandung sebuah kesedihan yang tak bernama. Jin Yuan Bao menarik napas dalam-dalam, lalu terus membantunya mengikatkan ikat pinggangnya, setelah itu ia menariknya ke dalam pelukannya seraya berkata dengan lembut, sekarang masih belum waktunya. Aku akan memberimu sebuah malam pengantin yang sebenarnya. Yew Kilin menengadah dan memandanginya, di dagunya nampak janggut pendek berwarna hitam, namun entah kenapa, dirinya dengan patuh mengangguk-angguk dan bersandar di dadanya. Sambil dengan lembut membelai-belai rambutnya yang panjang, di metu Jin Yuan Bao nampak cinta yang tak terperi dan kesedihan yang sulit ditahan. Setelah malam ini berlalu, kau bukan lagi milikku, Jin Yuan Bao. Tahukah kau? Aku mengambil keputusan ini dengan amat sulit, namun demimu, aku terpaksa melakukannya. Yew Kilin bersandar di dadanya, namun tak dapat mendengar suara hatinya, untuk pertama kaliannya dirinya merasakan perasaan yang begitu manis, namun dirinya pun tiba-tiba merasa bahwa ia tak boleh menghindari masalah dengan melarikan diri lagi. Ketika menunduk dan melihat senyum di sudut-sudut bibirnya, Jin Yuan Bao merasa hatinya diiris-iris pisau. Seharusnya kau tak boleh datang kemari, ini adalah takdir yang disebabkan oleh berbagai kebetulan yang aneh, yang membuatmu muncul di hadapanku, namun juga membuatku jatuh cinta padamu, tapi sekarang, aku harus mengusirmu dengan tanganku sendiri. Di sisiku, ada sebuah tangan hitam yang tak terlihat, ia telah menebar jaringnya dan sekarang telah mencurigai identitasmu, selain itu, ia juga berusaha menggunakan masalah ini untuk kepentingannya sendiri, kau. Adalah Yew Kilin, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Begitu identitasmu terungkap, kau niscaya akan binasa, aku hanya dapat mendahului si tangan hitam bertindak, untuk melindungimu. Pagi yang berhawa segar, angin membawa kesejukan yang menyenangkan. Sinar mentari hangat namun tak terik, cahayanya yang pucat menembus kisi-kisi jendela dan jatuh di matu Yew Kilin, menyelimuti pandangannya dengan seberkas sinar putih. Yew Kilin mengkedip-kedipkan matanya, sedikit demi sedikit ia tersadar, dengan perlahan ia membuka matanya, namun ia merasa sinar itu agak menusuk mata, kepalanya pun agak pusing. Sudah bangun, suara Jin Yuan Bao terdengar. Yew Kilin menengadah memandangnya, ia tersenyum, Jin Yuan Bao masuk sambil membawa sebuah mangkuk, berjalan melewati sinar mentari pagi, berjalan bagai angin sepoi-sepoi, selangkah demi selangkah masuk ke dalam lubuk hatinya yang terdalam. Yew Kilin memandang Jin Yuan Bao dengan bahagia dan meminum sup penghilang mabuk itu sampai habis. Yuan Bao, kau benar-benar baik. Tanda petik. Jin Yuan Bao mengigit bibirnya sendiri, lalu tersenyum hambar, cuci muka dan berpakaianlah, kita akan pergi mengucapkan selamat pagi pada ibu. Baik, Yew Kilin menjawab dengan gembira, lalu dengan lincah bangkit dan berpakaian. Bagaimanapun juga, ia telah menjalani latihan yang keras, sekarang Yew Kilin sudah sangat mahir menghidangkan teh. Setelah melewati berbagai likaliku, Nyonya Jin makin merasa puas dengan menantu perempuannya ini, di wajahnya nampak senyum ramah, suasana di antara sang mertua yang penuh kasih sayang dan menantu yang berbakti itu nampak hangat. Setelah minum seteguk teh, Nyonya Jin menaruh cawan tehnya, Yuan Bao, bagaimana keadaan telingamu? Sudah baik, jawab Jin Yuan Bao. Syukur kepada langit dan bumi, akhirnya kau dapat mendengar, bagus sekali Nyonya Jin menghela nafas panjang. Ketika mendengar perkataan ini, semua orang di ruangan itu nampak gembira. Dengan wajah penuh senyum Li Yuan Cao berkata, agaknya tuan muda mengumpulkan seluruh keluarga di sini karena hendak mengumumkan suatu kabar gembira, selamat atas kesembuhan tuan muda. Jin Yuan Bao berpaling dan memandangnya dengan tajam, benar, aku mengundang kalian semua datang pagi-pagi karena ada sesuatu yang hendak kuumumkan. Masalah apa yang begitu penting? Yew Kilin mendengar perkataannya, namun tak memahami maksudnya, ia teringat akan kebahagiaan mereka kemarin malam dan memandangi Jin Yuan Bao dengan terpesona. Akan tetapi, saat ini Jin Yuan Bao merasa senyumnya lebih-lebih lagi menusuk mata, ia menghindari pandangan matu Yew Kilin, ekspresi wajahnya menjadi serius, dengan suara yang tak keras namun amat jelas, ia melontarkan empat kata, aku hendak menceraikan istriku. Begitu perkataan itu terucap, semua orang di ruangan itu terkejut, ruangan itu pun menjadi sunyi-senyap. Apa katamu, Nyonya Jin nampak tak mempercayai telinganya sendiri. Jin Yuan Bao menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lebih nyaring dan jelas dengan perlahan berkata, aku hendak menceraikan istriku. Kali ini, semua orang mendengarnya dan terguncang. Namun hingga saat itu Yew Kilin masih belum tersadar, ia masih mengira bahwa Jin Yuan Bao sedang bercanda, maka ia segera menonjoknya dengan pelan sambil menegur, hei, tak jelek. Semua orang terkejut setengah mati, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Cepat katakan, apakah kau ingin memberi kami suatu kejutan yang menyenangkan? Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, lalu ekspresi wajahnya menjadi dingin, dengan amat tenang, ia menatap Yew Kilin dan berkata, tidak ada kejutan yang menyenangkan, aku hendak menceraikanmu. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sehelai surat cerai dari saku dadanya. Setelah melihatnya tertulis hitam di atas putih, Yew Kilin barulah menyadari betapa seriusnya keadaan saat itu, dengan ceria menarik tangan Jin Yuan Bao seraya bertanya dengan lirih, apa yang sedang kau perbuat? Akan tetapi dengan dingin Jin Yuan Bao mengibaskan tangan Yew Kilin. Yuan Bao, dengan wajah muram dan dingin nyonya Jin memandangnya, lalu bertanya, apakah kau tahu sekarang kau sedang melakukan apa? Ya, dengan amat pasti Jin Yuan Bao menjawab, anak sudah lama memikirkannya dan hendak menceraikan Jin Yang Xiaok Suan di hadapanku ini. Yew Kilin tentu saja tak memahami makna yang terkandung dalam perkataannya itu, dengan tak percaya ia memandangnya, Yuan Bao kau hendak menceraikanku? Kenapa? Kenapa? Pandangan mace Jin Yuan Bao perlahan-lahan terangkat dan jatuh di papan pujian bertuliskan Jin Yew Liang Yuan di belakang nyonya Jin, di antara tujuh alasan perceraian, pertama, tak punya anak. Kita masih belum, ini juga dianggap suatu kesalahan, rasa terkejut Yew Kilin sukar dilukiskan. Namun tanpa menunggunya membela diri, Jin Yuan Bao terus berbicara, kedua, bersikap tak pantas. Apa artinya, Yew Kilin tak mengerti dan memandang Yang Xiaok Suan yang tercengang di sampingnya. Begitu mendengar perkataan itu, Jiang Xiaok Suan Kontan merasa geram, Jin Yuan Bao, kau memfitnah orang. Nyonya muda mana pernah melakukan perbuatan yang mencederai kehormatan dirinya sebagai seorang wanita seperti itu. Saat malam pengantin, ia memberi suami obat, meminumkan arak pada suami hingga mabuk, ia mempermalukan dirinya sendiri, perbuatan seperti itu termasuk tidak? Yew Kilin mendadak menengadah, namun ketika hendak membantah, Nyonya Jin dengan perlahan melambaikan tangannya, dengarkan Yuan Bao berbicara sampai selesai dahulu. Sinar mata Jin Yuan Bao nampak suram, namun tiba-tiba berbinar-binar. Alasan ketiga, tak menjaga hubungan persaudaraan, semua orang tahu bagaimana kau memperlakukan Liu Qian Qian. Alasan keempat, suka bertengkar mulut, semua orang tahu bahwa kau sering membantah yang muliai bunda. Alasan kelima, bersikap cemburu, semua orang tahu bahwa kau menentang suami mengambil selir dengan mengemukakan alasan-alasan yang tak masuk akal. Tanda petik. Sudah cukup, Yew Kilin merasa kepalanya sakit, ia menggertakan gigi dan berkata, Jin Yuan Bao, Kalau kau masih punya tuduhan lain, keluarkanlah semuanya. Bagaimana sikapku padamu? Apakah kau dalam hati tak tahu dengan jelas? Keberadaan salah satu dari ketujuh alasan itu sudah cukup untuk menceraikan istri, apalagi semuanya, kau mau bicara apalagi ia tersenyum lembut, namun wajahnya yang tersenyum itu nampak makin kejam. Liu Wen Cao yang menonton tak tahan lagi, setiap perkataan yang tajam itu jelas menusuk hati Yew Kilin, wajahnya nampak sangat malu, oleh karenanya, ia pun membuka mulut dan menasehatinya, walaupun ini adalah masalah pribadi tuan muda, namun karena hari ini seluruh keluarga telah diundang, aku hendak menjadi penengah, suami istri bertengkar di kepala ranjang dan berbaikan di kaki ranjang, ada masalah apa sehingga harus menceraikan istri. Gu Zhang Feng pun tak bisa menahan diri, Jin Yuan Bao, nyonya muda mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkanmu, bagaimana kau bisa mengatakan perkataan seperti itu? Mengorbankan diri untuk menyelamatkanku perkataan itu seakan menyulut api kemarahan. Jin Yuan Bao, senyum di wajahnya serta merta menghilang, dengan mengisya berkata, sejak aku menikahinya, bencana terus terjadi, berkali-kalinya waku hampir melayang. Perempuan ini adalah bintang kesialan bagi suaminya. Kau Yeu Kilin begitu terkejut hingga tak kuasa berkata apa-apa. Mendengar perkataannya, nyonya Jin mengerutkan keningnya dan berkata, pernikahan ini dianugerahkan oleh ibu suri, Jin Yeu Liang Yuan bukan hal yang sepele, kalaupun Xiaoxuan memiliki banyak kekurangan, bukan berarti bahwa kau dapat dengan sembarangan menceraikannya. Ibu, kau tak usah khawatir, anak akan mengajukan permohonan pada ibu suri sendiri, jawab Jin Yuan Bao. Omong kosong nyonya Jin mendadak bangkit dan menatap Jin Yuan Bao dengan tajam, waktu itu kau menerjang ke istana untuk mohon obat dan telah mengejutkan ibu suri, dan membuat keributan, apa perbuatanmu itu belum cukup? Aku sudah mengambil keputusan, Jin Yuan Bao melirik Liu Wen Chao di sampingnya yang suka melihat orang lain kesusahan, ia tertawa sinis. Yuan Bao, tubuh nyonya Jin gemetar, kau yang seperti ini tak ibu kenali. Aku sangat berharap agar kau dapat memikul beban kewajiban terhadap Pu Isma Jin, ku kira kau telah menjadi bijaksana, namun tak nyana kau masih begitu keras kepala dan kekanak-kanakan. Sebelum ini, ketika ibu menginginkan kau mengambil selir, kau tak mau, dan ibu menurutimu, setelah itu kau sendiri yang berkata ingin mengambil selir, ibu lagi-lagi menurutimu, tapi sekarang kau hendak menceraikan istri, di mana kau menempatkan aliansi di antara keluarga Jiang dan Jin? Di mana kau menempatkan ibu Suri? Di mana kau menempatkan ibu Suri dan yang mulia? Ibu, aku sudah memikirkannya dengan hati-hati, menceraikan istri sudah menjadi keputusanku dan tak dapat dihentikan. Kau, nyonya Jin perlahan-lahan menghembuskan nafas, lalu kembali bertanya, apakah kau sudah bertekad melakukannya? Ya, anak yang tak berbakti, nyonya Jin mengambil sebuah langkah ke depan, lalu menampar Jin Yuan Bao keras-keras. Namun Jin Yuan Bao tak menghindar dan masih berdiri dengan keras kepala, dengan dingin dia memandang Yeu Kilin, aku membenci perempuan ini, untuk selamanya aku tak sudi melihatnya. Jin Yuan Bao, apakah perkataan yang kau ucapkan kemarin malam palsu belaka? Semua yang kau lakukan hanya pura-pura? Pandangan matamu juga palsu belaka wajah Yeu Kilin. Pucat pasi, sekujur tubuhnya gemetar. Yang berkali-kali menganggu ketenangan Wisma ini demi dia adalah kau, yang masuk ke istana dan menyinggung ibu suri demi dia adalah kau, tapi sekarang yang ribut hendak menceraikan istri juga kau nyonya Jin Murka, ia menunjuk ke arah Jin Yuan Bao seraya berkata, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan? Namun Jin Yuan Bao hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tak berkata apa-apa. Baiklah, baiklah, nyonya Jin sukar menahan rasa marah dan sedih dalam hatinya, ia mundur tiga langkah, lalu tiba-tiba berseru, berlututlah di luar rumah abu, pikirkan baik-baik tindakanmu ini. Ketika melihat Seng Ibunda yang karena sedih langsung nampak tua, di mata Jin Yuan Bao berkelebat rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri, namun ia lalu kembali berpura-pura keras kepala, tanpa memandang Ye Ukilin, ia berbalik dan melangkah pergi. Seketika itu juga, ruangan itu sunyi senyap. Ye Ukilin memandangi sosok Jin Yuan Bao yang berlalu dengan penuh tekat, ia merasa hatinya seakan dicungkil, perasaan seperti itu membuatnya ingin menangis, namun ia tak bisa menangis. Sinar matanya kosong melompong, wajahnya tak berurai air mata, namun ia tak kuasa berkata apa-apa. Ia segera berbalik, dan berjalan keluar dari aula utama, seakan sedang berjalan dalam tidur. Meimai, Jiang Xiaoxuan memanggil dari balik punggungnya. Akan tetapi, Ye Ukilin seakan tak mendengar apa-apa, seperti hantu yang bergentayangan. tayangan ia melangkah keluar dari pintu aula utama itu. Terima kasih. Terima kasih.